Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Syafri Harto diperiksa selama 10 jam di Polda Riau. Syafri Harto dilaporkan oleh mahasiswinya dalam dugaan pelecehan seksual dalam melakukan bimbingan skripsi pada bulan Oktober lalu. Syafri Harto penuhi panggilan penyidik di Dreskrim Mumpolda Riau sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa ULM Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Fisip Unri. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau ini diperiksa di ruangan Ditahti, Polda Riau lebih kurang 10 jam. Usai menjalani pemeriksaan, Syafri Harto yang didampingi pengacaranya ini bungkam saat ditanya wartawan. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada pengacaranya berkait dengan pemeriksaannya ini. Untuk diketahui, penyidik Polda Riau melakukan pemeriksaan perdana terhadap Syafri Harto. Tersangka kasus dugaan pencabulan ini sejak Senin pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dekan Fisip Unri yang didampingi oleh empat pengacaranya ini baru keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini bergulir setelah seorang mahasis WLM Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Fisip Unri melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya sekaligus Dekan. Saat itu korban yang tengah melakukan bimbingan skripsi di ruangan kantor Dekan dipegang dan dicium oleh terduga pelaku. Terkait kasus dugaan pelecehan yang ditubuhkan kepada Syafri Harto, penasehat hukumnya berkeyakinan kelayanya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Kami selaku kuasa hukum menyampaikan memang benar Pak Sapri Harto juga itu sehari ini dan kemudian kami juga menegaskan bahwa kami selaku kuasa hukum Pak Sapri Harto tetap berkeyakinan Pak Sapri Harto tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan itu dan kami menunggu perkara ini disidangkan di pengadilan agar kami bisa membuktikan bahwa Pak Sapri Harto itu tidak bersalah atas apa yang telah dituduhkan kepada diri. Kuasa hukum Syafri Harto akan menunggu perkara ini di persidangan pengadilan untuk membuktikan bahwa kelayanya tidak bersalah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yafirizal, Ainews, melaporkan.